The Devouring Spirit dengan cemas berdiri dan melihat luka pedang dangkal di perutnya. Itu terkejut dan heran. Nyatanya, dia tidak tahu bahwa alasan mengapa Su Yun memiliki kecepatan yang luar biasa adalah karena dia telah mengembangkan pemecah angin iblis selama bertahun-tahun di dunia yang sunyi. Pemecah angin iblis juga membutuhkan teknik kultivasi mental untuk diaktifkan. Namun, syarat untuk oktagon anisit adalah untuk mengaktifkannya ribuan kali dalam sekali tarikan nafas. Apakah ada mantra lain di dunia ini yang bisa digunakan seribu kali dalam sekali tarikan nafas? Begitu Su Yun memahami gerakan ini, teknik yang mendalam atau harta sihir apapun dapat dengan mudah digenggam dan dilepaskan, dan yang lebih sulit dipercaya adalah kinya yang dalam, serta kimeridian yang jelas bukan sesuatu yang bisa dia miliki dengan kultivasinya. Dengan tiga keunggulan ini, kekuatannya tidak lagi terbatas pada tahap kelima dari Master Roh Langit. Jika dikatakan bahwa Namong Wen Tian telah mengajari Su Yun batas pedang, maka, apa yang diajarkan gereja bergigi delapan kepadanya adalah batas ki. Kultivasinya tidak tinggi, tetapi dia memiliki kemampuan seperti itu. Saya khawatir masa depannya tidak terbatas. Miao Xin menatap Su Yun dan diam-diam memujinya. Dia bisa tahu dengan sekali pandang apakah kultivasi Su Yun menyamar atau tidak. Jika Su Yun juga merupakan keberadaan Kaisar Roh, maka beberapa serangan tadi akan membunuh binatang pemakan roh. Su Yun tidak mencoba membujuknya untuk menyerah kali ini. Sebaliknya, dia dengan ringan melambaikan tangannya dan bergegas maju sendirian. Seolah raksasa itu memiliki kesadarannya sendiri, ia mulai menyerang devoring spirit dengan sekuat tenaga. Saat Su Yun mendekat, pedang bintang teratai seputih salju dibungkus dengan ki iblis yang melonjak, dan benar-benar bekerja sama dengan raksasa, satu besar dan satu kecil, itu terkoordinasi dengan sangat baik. Saat raksasa itu meninju, Su Yun segera mengitari devoring spirit dan membunuhnya, tidak membiarkannya menghindar. Saat raksasa itu menendang, Su Yun segera bergegas ke punggungnya dan menyerang dari kedua sisi. Koordinasinya sempurna. Bunuh roh flash. Buntur roh jatuh. Ledakan lima roh. Roh melahap dunia. The devoring spirit beast mengaktifkan keterampilan yang mendalam dengan gila-gilaan, menyerang Su Yun, tetapi tanpa kecuali, itu terlewatkan, atau diblokir oleh peralatan imperial tingkat ketujuh yang menakutkan. Saat ini, kekuatan mendalam Su Yun padat, dan lapisan pertahanan peralatan kekaisaran sangat mengejutkan. Dia sudah merasakan dari Ki Su Yun bahwa kultifasi lawannya hanya pada tahap kelima dari master roh langit, tetapi kekuatan yang ditunjukkan Su Yun benar-benar membalikkan akal sehatnya, menambahkan kata-kata yang dikatakan Su Yun sebelumnya, itu membuatnya semakin curiga. Apa tingkat kultifasi orang ini? Semakin ia bertarung, semakin tak berdaya yang dirasakan oleh devoring spirit. Saat ini, hanya bisa memikirkan satu kalimat. Di antara semua seni bela diri di dunia, hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Keadaan pikiran devoring spirit benar-benar kacau, dan kondisinya telah jatuh ke titik terendah. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara aneh dari kehampaan bergetar bergema di telinga devoring spirit. Dia tiba-tiba menoleh, hanya untuk melihat kilatan cahaya putih datang langsung ke dadanya. Merusak. Bisikan muncul. Jejak teratai muncul dalam cahaya putih, dan dada devoring spirit segera hancur. Sepertinya ini seni pedang bintang teratai. Miao Xin terkejut. Dengan serangan ini, devoring spirit mundur sedikit, tetapi di detik berikutnya, Su Yun muncul di belakang devoring spirit lagi. Dengan pedang di punggungnya, dia berteriak lagi, hancurkan. Dong. The devoring spirit terhuyung beberapa langkah ke depan. Namun, tidak banyak luka di dadanya. Hanya ada retakan kecil. Meski menyakitkan, itu tidak fatal. Tapi serangan Su Yun tidak berkurang, dia sekali lagi muncul di depan devoring spirit, dan memblokirnya dengan pedangnya. Merusak. 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 Titik. Bagian depan dan belakang devoring spirit dibombardir dengan gila-gilaan oleh segel pedang bintang teratai, dan di depan dan di belakangnya, seolah-olah dua Su Yun telah muncul, teknik pedang yang indah namun menakutkan menyebabkan hati seseorang bergetar. Ini. Miao Xin tercengang. Dia benar-benar terkejut. Ini adalah serangan kehendak seni pedang bintang teratai. Meskipun setiap serangan pedang tidak kuat, Su Yun mengandalkan kecepatannya yang sangat cepat dan kecepatan casting untuk menghubungkan mereka secara paksa. Seperti kata pepatah, semut bisa menggigit gajah sampai mati, tapi sekarang, Su Yun menggunakan kecepatannya untuk menciptakan fenomena, semut. Bahkan jika roh pemakan adalah gajah, di atas kaisar roh, dia tidak dirugikan, dan benar-benar ditekan. Pada saat ini, tindakan Su Yun telah benar-benar menjungkir balikan pikiran semua spirit cultifator. Kultifasi yang kuat tidak berarti segalanya. Hanya kekuatan yang kuat yang bisa berarti segalanya. Seolah-olah Miao Xin hanya bisa melihat devoring spirit benar-benar dibungkus oleh dua segel teratai, dan retakan di dada dan punggungnya semakin besar dan lebar, hampir sampai ditembus. Akhirnya, raungan keras terdengar. Merusak. Dalam sekejap, cahaya putih menembus devoring spirit. Dadanya ditembus, kimeridian utamanya hancur, dan organ dalamnya yang berwarna merah darah dapat dilihat dengan mata telanjang. Kekuatan yang mendalam di seluruh tubuh Su Yun berantakan, tangannya memegang pedang bintang teratai, dia melintas lebih dari 10 meter di depan roh pemakan, punggungnya menghadap roh pemakan, dia menarik pedang bintang teratai menjadi bunga, dan kemudian berbalik. Pada saat itu, mata devoring spirit sudah bulat, wajahnya sangat pucat, Ki yang dalam di seluruh tubuhnya telah dihancurkan oleh serangan padat Su Yun, tidak peduli seberapa kuat dan padat kekuatannya yang dalam, dia tidak dapat mengumpulkannya dalam situasi seperti itu, dan setiap kali dia mencoba untuk mengumpulkannya, itu akan dihancurkan oleh luka berat di dada dan punggungnya. Su Yun menyimpan pedang bintang teratai, dan dengan membalikan tangannya, dia menyentuh mulut sarung pedang, dan dengan kilatan, cahaya hitam keluar dari tangannya, langsung menuju kepala devoring spirit. Devoring spirit mengangkat tangannya yang gemetaran, ingin menyimpan teknik yang mendalam untuk diblokir, melakukan perjuangan terakhirnya. Tapi saat dia mengangkat tangannya, dia merasakan sakit di lehernya, rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, dan darah menyembur keluar dari lehernya. Tubuh devoring spirit bergetar. Cahaya hitam seharusnya tidak mendekat. Dia tiba-tiba menoleh, hanya untuk melihat bahwa udara di sekitar lehernya bergetar, dan pedang transparan perlahan muncul. Kamu, pedang tak terlihat. Kamu. The devoring spirit segera mengerti bahwa cahaya hitam ini hanya untuk menarik perhatiannya. Kunci sebenarnya adalah pedang tak terlihat ini. Kultivasi devoring spirit tinggi, jika itu adalah hari biasa, dia pasti bisa merasakan keberadaan pedang ini, tapi saat ini, dia terluka parah, dan perhatiannya tertarik oleh pedang hitam, bagaimana dia bisa menyadarinya. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa sekarang. Pedang tak terlihat memotong lehernya, dan sebelum dia bisa mengaktifkan teknik mendalam spirit devoring, lehernya ditembus oleh cahaya hitam. Sebuah kepala terlempar ke udara, dan darah menyembur keluar dengan gila-gilaan. Roh devoring sudah mati. Seorang ranker kaisar roh telah jatuh begitu saja. Miao Xin, yang berada di samping, sudah lama membatu. Pertempuran hari ini tidak bisa dianggap menghancurkan bumi. Dia juga seseorang yang telah melihat angin dan ombak besar. Dia telah melihat pertempuran yang lebih tragis dan spektakuler di masa lalu, tetapi tidak ada yang semenarik ini. Seberapa besar perbedaan kultivasi antara Su Yun dan devoring spirit. Namun, dia mengandalkan kelebihannya untuk memanfaatkan sepenuhnya kekuatannya dan menghindari kelemahannya, dan telah membunuh pemakan roh dengan cara yang luar biasa. Devoring spirit hanya lebih kuat dari Su Yun dalam hal kultivasi, tapi Su Yun lebih kuat dari Su Yun dalam hal kecepatan dan taktik. Su Yun sengaja bertarung dengan devoring spirit dalam hal kecepatan, menyebabkan devoring spirit mengabaikan kekuatannya sendiri. Jika dia hanya menggunakan teknik mendalam dari awal, dan bukan untuk hal lain, bahkan jika dia hanya menggunakan kekuatan mendalam Su Yun, pada akhirnya, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Su Yun, setidaknya dia bisa membuatnya mundur. Tapi dia tidak melakukannya. Seolah-olah dia tahu bahwa itu bukan karena devoring spirit tidak ingin melakukannya, tetapi sejak pertempuran dimulai, Su Yun telah mengambil inisiatif, dan dia telah dipimpin oleh Su Yun. Hebat! Apakah orang ini keturunan leluhur pedang? Tidak disangka dia memiliki kemampuan seperti itu. Hatinya seperti bisikan. Setelah menebas devoring spirit, Su Yun tidak peduli dengan Eastern Emperor Sky Sovereign dan yang lainnya, dia langsung mendarat di tanah dan berlari menuju Sword Ancestor. Pedang leluhur, apakah kamu baik-baik saja? Kata Su Yun. Jangan mati, aku tidak akan mati. Nenek moyang pedang perlahan membuka matanya. Saat ini, tubuhnya sangat lemah dan kondisinya sangat buruk, tetapi yang mengejutkan adalah leluhur pedang itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Su Yun, aku, aku tidak salah menilaimu, aku benar-benar tidak menyangka kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Bagus, sangat bagus. Ekspresi leluhur pedang sedikit bersemangat, seolah-olah dia sangat bersyukur dengan pertarungan Su Yun dengan devoring spirit. Ini semua berkat kultivasi para murid dari Sekte Iblis Sejati. Su Yun menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan leluhur, murid ini perlu meminta maaf kepadamu. Tanpa izinmu, Su Yun sekali lagi mengambil aliposisi Raja Iblis dari Sekte Iblis Sejati, dan menerima pelatihan dan teknik mereka. Kejahatan apa itu? Nenek moyang pedang menggelengkan kepalanya dan tertawa lemah, orang-orang selalu mendambakan kekuatan yang lebih kuat dan kultivasi yang lebih luas. Anda masih memiliki kerabat untuk diselamatkan, saya dapat memahami perasaan Anda. Mendengar itu, Su Yun menghela nafas lega. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Ayo cepat dan tinggalkan tempat ini. Miao Xin, yang berada di samping, menyela. Su Yun sadar kembali dan mengangguk, Benar, waktu sangat penting, leluhur pedang, kamu harus segera meninggalkan alam wanhua, jika tidak ketika temanmu tidak dapat melawan, kamu akan berada dalam bahaya. Aku tahu, tapi aku tidak bisa pergi kemana-mana sekarang. Tubuhku telah hancur, dan pedang pelindung ki di dalamnya tidak dapat ditekan lagi. Begitu pedang pelindung kiku meledak, itu akan cukup untuk menghancurkan segalanya, dan tidak peduli alam mana yang aku tuju, itu hanya akan membawa bencana ke alam itu. Saat ini, hanya ada satu tempat yang bisa aku kunjungi. Di mana? Dunia kecil. Nenek moyang pedang berkata dengan lemah. Mendengar itu, Su Yun mengangguk, dan berkata kepada Miao Xin Ru, Senior, tolong cepat bawa tuan leluhur ke dunia kecil, aku akan melindungimu. Baiklah, dia menganggukkan kepalanya, kamu sendiri harus hati-hati. Dengan itu, Miao Xin mendukung leluhur pedang dan dengan cepat mundur ke dunia kecil yang telah didirikan oleh San Wu dan yang lainnya. Melihat leluhur pedang itu hendak melarikan diri, orang-orang dari penguasa surgawi Kaisar Timur sangat cemas. Semuanya menjadi kejam dan membuang segala macam teknik mendalam. Pindahkan gunung dan penuhi lautan. Seorang ahli tertinggi berteriak dengan marah, dan gunung dikejauhan terbang ke udara, menabrak mereka dengan keras. Serangan Petir Tornado Tornado yang menghubungkan langit dengan petir yang menakutkan mendatangkan malapetaka di tanah. Membakar api ilahi surga Langit berubah merah, diikuti oleh sejumlah besar bola api yang membuat orang gemetar, seperti hujan es. Semua ahli tertinggi menunjukkan kemampuan mereka, teknik mendalam yang mengejutkan muncul satu demi satu, seluruh alam wanhua langsung jatuh ke dalam air dan api yang dalam, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mati dengan menyedihkan, dan alam itu berantakan. Melihat itu, wajah Rilem Master dipenuhi dengan kekhawatiran yang sulit untuk ditenangkan. 677 Dao Lord Fang Shi, aku akan menyerahkan Zan Wu padamu. Aku akan pergi membunuh leluhur pedang. Melihat bahwa Miao Xin mendukung leluhur pedang dan memasuki dunia kecil, penguasa surgawi Kaisar Timur cemas dan marah. Dia menepis Zan Wu yang agresif dan berteriak ke arah punggungnya. Dia segera mundur dari pertempuran yang kacau dan memutar kepala tombaknya untuk menyerang formasi segel dunia kecil. Meskipun Zan Wu dan yang lainnya semuanya kuat, jumlah mereka tidak sebanyak pihak penguasa langit Kaisar Timur. Pertempuran itu menemui jalan buntu dengan kedua belah pihak menang dan kalah. Zan Wu ingin kembali dan menghentikan penguasa surgawi Kaisar Timur, tetapi dia dihentikan oleh Dao Lord Fang Shi. Apakah kamu masih tidak mau menyerah? Zan Wu terengah-engah saat dia menatap orang di depannya dan berkata sambil menggertakkan giginya. Jika kamu pergi sekarang dan menyerahkan leluhur pedang kepada kami, kami secara alami akan berhenti. Pria bernama Dao Lord Fang Shi mendengus tanpa ekspresi. Jangan pernah memikirkannya. Zan Wu berteriak dan menyerang lagi. Semua orang berantakan. Namun, Zan Wu mengkhawatirkan leluhur pedang dan ingin mundur ke dunia pedang, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun Dao Lord Fang Shi tidak sekuat dia, sangat mudah baginya untuk menahannya. Melihat ini, penguasa surgawi Kaisar Timur secara alami tidak akan melepaskan kesempatan baik ini. Dia mendorong kecepatannya hingga batasnya dan langsung bergegas ke dunia kecil. Seperti seberkas cahaya, dia menyerang dalam sekejap mata. Tapi saat dia hendak mendekati dunia kecil, Su Yun bergegas keluar lagi dan menghentikannya. Jangan berpikir bahwa kamu dapat menentangku hanya karena kamu membunuh roh pemakan. Pada akhirnya, Anda hanyalah keberadaan guru roh langit tahap kelima. Dan saya, ini bukan teknik pemakan roh. Kaisar Timur penguasa langit sama sekali tidak menempatkan Su Yun di matanya. Ketika dia muncul di depannya, tubuh penguasa langit Kaisar Timur segera meledak dengan sinar yang menakutkan. Dong! Sinar cahaya ini menutupi area seluas seribu mil, bahkan ahli pertempuran tertinggi pun terpengaruh, apalagi Su Yun, yang tidak bisa mengelak sama sekali. Meskipun reaksi Su Yun sangat cepat dan mengaktifkan peralatan Kekaisaran untuk memblokir, dia masih terhempas oleh sinar cahaya dan jatuh ke tanah. Spirit Deforing meremehkan musuh dan tidak pandai bertarung, itulah mengapa kamu memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu berada di tahap kelima dari Sky Spirit Master, kamu bisa bertarung melawan Spirit Emperor, semut benar-benar bisa menggigit gajah sampai mati. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerbu ke depan. Penguasa Surgawi Kaisar Timur secara alami tidak memperhatikan pertarungan antara pemakan roh dan Su Yun. Dia masih berjuang sampai mati dengan Zan Wu, bagaimana dia bisa terganggu. Namun, dia dengan jelas melihat adegan Su Yun membunuh Deforing Spirit. Meskipun dia terkejut di dalam hatinya, dia masih menghina. Menurut pendapatnya, agar Su Yun dapat membunuh binatang pemakan roh, itu pasti karena nenek moyang pedang dan bantuan Miao Sin Ru. Kalau tidak, bagaimana bisa seorang pembudidaya Sky Spirit Master tahap kelima membunuh Spirit Deforing Beast. Dalam kehidupan Deforing Spirit, tidak diketahui berapa banyak sampah kelas 7 dan 8 yang telah dihancurkannya sampai mati. Kisah yang sangat aneh, sepertinya tidak ada yang berani mempercayainya. Pada saat ini, suara aneh tiba-tiba terdengar. Mata penguasa Surgawi Kaisar Timur menjadi serius, hanya untuk melihat bahwa Su Yun, yang telah jatuh ke tanah, tiba-tiba menghilang. Sangat cepat. Dia mengangkat matanya dan melihat kekejauhan, hanya untuk melihat bahwa orang yang telah menghilang muncul kembali di kejauhan. Dia sepertinya sengaja menjauhkan diri saat dia membentuk seni pedang dengan satu tangan. Sejumlah besar pedang terbang terbang keluar dari sarung pedang di belakangnya, berubah menjadi pedang naga yang menyerang penguasa Surgawi Kaisar Timur. Seni pedang tanpa batas Huff, meskipun seni pedang tanpa batas adalah teknik pedang tertinggi, itu tetap tergantung pada siapa yang menggunakannya. Di mataku, teknik pedang yang digunakan oleh makhluk rendahan sepertimu tidak lebih dari pertunjukan keterampilan di depan seorang ahli, bahkan tidak layak disebut. Kaisar Timur penguasa Surgawi mendengus, mengangkat tangannya, dan mengepalkan tinjunya ke arah transformasi pedang naga yang masuk. Merusak. Udara bergetar, dan riak menyebar, langsung menghancurkan pedang naga. Penguasa Surgawi Kaisar Timur lebih dari setengah sekuat binatang pemakan roh, jadi dia tidak mudah untuk dihadapi. Namun, jelas bahwa Su Yun tidak berencana untuk mengalahkan penguasa langit Kaisar Timur. Dia hanya mengandalkan kecepatannya untuk dengan cepat meningkatkan jarak di antara mereka dan terus menggunakan teknik pedang kekaisaran untuk melecehkan penguasa Surgawi Kaisar Timur. Tujuannya hanya untuk mencegah penguasa Surgawi Kaisar Timur memasuki dunia kecil. Setelah menerobos banyak serangan pedang Su Yun, penguasa Surgawi Kaisar Timur dengan jelas merasakan tujuan Su Yun, dan wajahnya segera menunjukkan kemarahan. Dengan lambayan tangannya, lingkaran cahaya kemasan melayang di sekitar pergelangan tangannya, lalu dengan cepat menyebar ke kelima jarinya. Saat cahaya kemasan memudar, sarung tangan emas menutupi telapak tangannya. Penguasa Surgawi Kaisar Timur mencengkeram udara menuju Su Yun. Aku akan membiarkanmu melarikan diri. Dengan teriakan eksplosif, sarung tangan emas itu terbelah menjadi bayangan dan bergegas menuju Su Yun, langsung menekan bahunya dan meraihnya. Huh, pergi ke neraka. Penguasa Surgawi Kaisar Timur tidak menahan diri sama sekali. Saat dia meraih Su Yun, dia mengacungkan tinjunya yang besar dan mengaktifkan semua kekuatannya yang dalam, langsung menghantam jantung Su Yun. Jika terkena, Su Yun pasti akan mati. Namun, saat kepalan tangan hendak mendekati Su Yun, beberapa sinar cahaya meledak dari tubuhnya. DENTANG Penguasa Surgawi Kaisar Timur merasa seolah-olah tinjunya telah menabrak sesuatu, seolah-olah itu adalah harta sihir pelindung Su Yun. Setelah harta sihir menetralkan sebagian besar kekuatan penghancur, itu dengan keras menghancurkan hatinya. Dada Su Yun segera ambruk, dia memuntahkan darah, dan dikirim terbang, jatuh ke tanah. Tetapi pada saat yang sama, penguasa Surgawi Kaisar Timur juga merasa seolah-olah dadanya mengalami pukulan berat. Daging di dadanya segera terbelah, dan dia memuntahkan seteguk darah panas saat dia jatuh ke belakang. Apa yang sedang terjadi? Penguasa Surgawi Kaisar Timur dengan paksa mendukung kesadarannya, dan menatap kaget pada Su Yun yang juga merangkak naik dengan susah payah. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat luka di dadanya, matanya dipenuhi keterkejutan. Bagaimana Su Yun bisa menyebabkan serangan ini? Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa saat dia menyerang Su Yun, Su Yun telah mengaktifkan tiga seni kultivasi mental. Pertama, peralatan imperial tingkat ketujuh. Kedua, skill bayangan Sprite, membalik seni naga Yin Yang. Tiga, Monarch Occult Force, Ki yang mendalam berubah menjadi Ki Roh Ilahi Sejati. Tiga aliran Ki dilepaskan, pertahanan Su Yun mencapai puncaknya, dan pada saat yang sama, seni naga reverse Yin yang diaktifkan, menyebabkan penguasa langit Kaisar Timur menderita akibat tindakannya. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah mengaktifkan tiga teknik mendalam berturut-turut, dan Ki yang mendalam harus dengan cepat beredar di tubuhnya tiga kali. Kesulitan periode waktu ini dapat dibayangkan, jika itu adalah orang normal, lupakan tentang kemampuan untuk melakukannya, mereka bahkan mungkin tidak dapat menstabilkan Ki mereka yang dalam, menyebabkan Ki yang dalam di tubuh mereka berbenturan, menyebabkan meridian Ki hancur dan terluka parah. Su Yun berdiri dengan susah payah dan batuk beberapa kali. Dia merasa dadanya hancur berkeping-keping, tetapi dia tidak merasakan sakit apapun, dia hanya merasa sedikit tidak berdaya. Selain kali ini, dia tidak merasakan ketidaknyamanan. Beni Wan Hua di tubuhnya sudah mulai memperbaiki tubuhnya dengan sekuat tenaga, dan dada Su Yun yang patah perlahan sembuh juga. Meski kecepatan penyembuhannya masih sangat lambat, dalam waktu yang dibutuhkannya untuk berdiri, pendarahannya sudah berhenti. Adapun Ki meridian, tidak terluka sama sekali. Saat dia diserang, Su Yun berhenti mengaktifkan Ki-nya, menyebabkan meridian Ki menyusut ke ukuran terkecilnya untuk menghindari cedera. Jika orang biasa menahan serangan ini, dada mereka pasti akan tertembus, hati mereka akan hancur, dan Ki meridian mereka akan hancur. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah, tetapi melihat Su Yun masih memiliki kekuatan untuk berdiri, itu berarti kekuatannya pasti tidak berada pada tahap kelima dari Master Roh Langit. Anak ini luar biasa. Penguasa surgawi Kaisar Timur segera sampai pada kesimpulan ini di dalam hatinya, dan tidak lagi berani meremehkannya. Hanya saja, jika dia tidak bisa dengan cepat menghabisi Su Yun, itu pasti bukan hal yang baik untuk penguasa Langit Kaisar Timur. Orang yang benar-benar ingin dihadapi adalah leluhur pedang yang melarikan diri ke dunia kecil. Memikirkan hal ini, niat membunuh muncul di mata Kaisar Timur penguasa Langit. Dia tidak lagi menahan diri dan langsung menyerang dengan kejam. Dia menutup matanya dan membentuk segel dengan satu tangan. Tangannya yang lain berubah menjadi telapak tangan dan menutupi dadanya, seolah-olah dia sedang mengaktifkan mantra yang luar biasa. Melihat itu, Su Yun segera berlari ke depan, seperti harimau yang ganas, dia melesat ke depan. Berdebar. Tiba-tiba, penguasa surgawi Kaisar Timur membuka matanya. Dengan teriakan keras, dia melambaikan tangannya yang menutupi dadanya ke samping. Sinar cahaya keluar dari telapak tangannya dan melesat ke arah mayat di tanah. Mayat itu adalah mayat tanpa kepala dari spirit devoring beast. Cahaya memasuki mayat, menyebabkannya berkedut beberapa kali. Kemudian, tiba-tiba hidup kembali dan bergegas menuju Su Yun dengan ganas. Hem. Su Yun terkejut. Tangan, spirit devoring beast, yang kehilangan kepalanya berkedip-kedip dengan cahaya, ki yang dalam meletus dari seluruh tubuhnya, dan tanpa mempedulikan hal lain, itu mengaktifkan keterampilan mendalam terhadap Su Yun, kekuatan mendalam yang brutal dan cepat melilit Su Yun dengan kekuatan untuk menelan dunia, dan pada saat yang sama, penguasa surgawi Kaisar Timur juga bergegas, dua ahli tertinggi menyerang dari kiri dan kanan. Pada saat ini, aura penguasa langit Kaisar Timur telah menjadi jauh lebih lemah, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu di tubuhnya dalam sekejap. Itu adalah jiwanya. Su Yun sangat menyadari perubahan ini. Penguasa surgawi Kaisar Timur membagi sebagian dari jiwanya dan menyerbu ke dalam mayat binatang pemakan roh untuk mengendalikannya. Meskipun spirit devoring beast sudah mati, tubuhnya masih mengandung kekuatan yang kuat yang bisa digunakan. Penguasa surgawi Kaisar Timur menggunakan kekuatan binatang pemakan roh untuk membunuh Su Yun, jadi dia tidak kehilangan banyak kultifasinya sendiri. Ketika dia memasuki dunia kecil nanti, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi leluhur pedang. Seni ketuhanan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh orang biasa. Itu benar-benar luar biasa. Meskipun kultifasi Su Yun telah meningkat pesat, dia tidak sombong sampai pada titik di mana dia bisa melawan dua ranker secara langsung. Dia segera mundur dengan pedang di tangan. Kamu masih ingin melarikan diri? Penguasa surgawi Kaisar Timur tiba-tiba menggunakan teknik mendalam lagi. Dia membuka mulutnya dan meludahi Su Yun, sinar cahaya kemasan melesat seperti kilat, udara berkedip beberapa kali, dan langsung muncul di samping Su Yun, lalu meledak, berubah menjadi sangkar emas berdiameter 10 meter, benar-benar menjebak Su Yun di dalamnya. Spirit Deforming Coors segera bereaksi, kekuatan yang mendalam di dadanya yang patah meledak, dan kemudian dengan cepat berkumpul bersama, berubah menjadi Void Spirit Rinoceros yang tak tertandingi. Mengikuti aktivasi Spirit Deforming Beast, tanduk badak menghadap Su Yun, dan berlari di udara, bergegas ke arahnya. Badak menginjak udara, menyebabkan langit bergetar dan kehampaan bergetar. Auranya yang luas tak tertandingi di dunia, dan tidak ada yang bisa membandingkannya. Su Yun ingin pindah, tapi dia tidak bisa. Dibandingkan dengan Spirit Deforming Beast, metode Eastern Emperor Heavenly Sovereign jelas jauh lebih cemerlang. Dia tidak bersaing dengan Su Yun dalam kecepatan, dia hanya bersaing dengan Su Yun dalam hal kultivasi, kekuatan dari kekuatan yang dalam, dan kecemerlangan dari keterampilan yang dalam. Selama dia bisa menjebak Su Yun, lalu bagaimana jika dia cepat? Su Yun berencana untuk memanfaatkan kekuatannya dan menghindari kelemahannya, tetapi penguasa surgawi Kaisar Timur tidak akan membiarkannya berhasil. Hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa ahli tertinggi sejati tidak dapat diprovokasi. Kaisar Timur penguasa surgawi berteriak dengan dingin. Badak tiba dalam sekejap mata. Kekuatan destruktif yang dikeluarkan oleh tanduk sepertinya mampu menembus segalanya. Su Yun tidak meragukan kekuatan destruktif dari serangan ini sedikitpun. Selama dia menyentuhnya sedikit saja, tubuhnya akan segera hancur berkeping-keping, dan dia pasti akan mati. Dia tidak bisa ragu lagi. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dia merogotas luar angkasa dan mengeluarkan daun asal bodi yang diberikan oleh Master Subhuti kepadanya. 678 Daun asal muncul, dan cahaya hijau zamrut menyebar ke segala arah. Su Yun memegang daun asal, dan menyuntikkan ki yang dalam ke daun asal. Dalam sekejap, daun asal bodi menghilang tanpa jejak dari telapak tangannya. Su Yun menatap telapak tangannya, dan tidak lagi menatap badak yang masuk. Pada saat itu, dia merasa hatinya sangat tenang, seolah-olah seluruh dunia akan berhenti. Samar-samar, ia tampak melihat Guru Subhuti muncul di hadapannya. Sang Guru menatapnya dengan senyum ramah di wajahnya. Tidak ada bahaya. Tidak ada rasa gugup. Tidak ada paksaan. Tidak ada rasa khawatir. Menguasai, Su Yun memanggil. Sang Guru menganggukkan kepalanya, apakah kamu masih berjuang untuk moralmu, untuk orang-orang yang ingin kamu lindungi? Iya pak. Su Yun mengangguk. Seberapa kuat lawanmu, kamu bukan tandingannya. Jika ini terus berlanjut, kamu hanya akan mati. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan ragu. Dalam hidup ini, hanya ada sedikit hal yang bisa dimiliki seseorang. Jika aku kehilangan satu, tidak akan ada lagi, dan yang bisa kita lakukan hanyalah melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka. Aku, Su Yun, bukan seorang pria sejati, tapi aku masih berharap bisa memiliki hati nurani yang bersih, dan tidak pernah menyesalinya. Dia berkata dengan suara rendah. Itu bukan pidato yang nyaring, tetapi itu mewakili apa yang dia pikirkan saat ini. Tapi sekarang, kekuatan lawan bukanlah sesuatu yang kamu dan aku bisa lawan. Kekuatanmu tidak cukup, jadi menyerahlah. Lari dulu, aku bisa membantumu menghentikan lawan. Guru Subhuti berkata lagi. Mendengar itu, Su Yun menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tuan, masih terlalu dini untuk mengatakan semua ini. Aku belum kalah. Jika tidak ada yang bisa kamu lakukan, tolong cabut mantramu dan biarkan aku bertarung dengannya. Jadi kamu tidak mau pergi? Tanya Guru Subhuti. Su Yun tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresinya menjadi serius. Matanya yang tegas dan berwarna merah darah telah menunjukkan sikapnya. Melihat itu, Guru Subhuti menganggupkan kepalanya dan tertawa kecil. Dalam hidup, kita harus menghargainya. Waktu cepat berlalu, dan hidup ini singkat. Jika kita tidak menyesal dalam hidup ini, kita tidak akan mengecewakan hidup ini. Su Yun, karena kamu memiliki temperamen seperti itu, dan tekad seperti itu, kami tidak akan memaksamu. Karena itu masalahnya, maka pergilah. Dengan itu, sosok Guru Subhuti berangsur-angsur menghilang, dan pada saat itu, sejumlah besar bisnis muncul dari tubuh Su Yun. Seluruh tubuh Su Yun bergetar, dia merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi, dan kesadarannya tiba-tiba terbangun. Melihat telapak tangannya lagi, dia melihat bahwa tanpa sadar, semburan cahaya muncul di telapak tangannya, dan bentuk daun asal bodhisattva terus-menerus berkedip dalam cahaya. Ini adalah, kekuatan pohon asal bodhi, apakah itu kekuatan Tuhan sebelumnya? Su Yun terkejut, dan dengan cepat menyadari. Genesis 3 adalah tubuh leluhur saya, dan Genesis Leaf adalah jiwa dari Genesis 3. Ketika leluhur saya memberi saya Genesis Leaf, itu sama dengan memberi saya kekuatannya. Su Yun tidak tahu seberapa kuatuannya, atau seberapa tinggi kultivasinya, tetapi dia dikenal sebagai salah satu dari lima orang suci dari dataran suci bela diri tertinggi, bagaimana dia bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Saat kula badak menyerang, Su Yun bisa mengaktifkan peralatan kekaisaran lagi. Di dalam sangkar emas, penutup ki putih keabu-abuan transparan muncul. Badak itu seperti pisau panas menembus mentega, langsung menabrak penutup ki. Namun, yang mengejutkan adalah tabrakan ini tidak menghancurkan penutup ki. Badak menyerang ke depan dengan sekuat tenaga, sampai habis dan menghilang, tetapi masih tidak dapat menembus penutup ki. Pada saat ini, penutup ki peralatan kekaisaran sangat tebal. Apa? Kaisar Timur Penguasa Surgawi mengerutkan kening saat dia melihat. Pada saat ini, seluruh tubuh Su Yun dipenuhi dengan ki yang sangat padat. Tidak hanya itu, ki-nya yang dalam sebenarnya penuh dengan vitalitas, dipenuhi dengan kehidupan, itu adalah spirit life ki. Ilmu pedang orang ini sangat bagus, swift wind spirit ki-nya tidak lemah, dan dia juga bertarung dengan ki-iblis. Bagaimana dia bisa menghasilkan spirit life ki yang begitu padat sekarang? Pada saat ini, spirit life ki di sekitar tubuh Su Yun mungkin setara dengan realm master Wan Hua Realm. Ini adalah kekuatan penuh dari guru Subhuti. Penggarap dengan spirit life ki yang kuat memiliki kekuatan hidup yang sangat bersemangat, tetapi ketika spirit ki yang mendalam menyelimuti tubuh Su Yun, luka di dadanya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Spirit essence yang mengering di tubuhnya tampak baru, dan aliran profound spirit ki yang tak ada habisnya diproduksi. Meskipun kultifasi Su Yun tidak sebagus Kaisar Timur penguasa langit, dan bahkan kekuatan teknik keterampilan yang mendalam tidak dapat menyakitinya, dengan spirit life ki yang padat ini, penguasa surgawi Kaisar Timur saat ini juga berada dalam situasi yang canggung. Keuntungan kinya yang mendalam tidak ada lagi, dan dengan perlindungan ki ini dan benih Wan Hua, seberapa ulet kekuatan hidupnya. Jika dia tidak bisa membunuhnya dalam satu serangan, dia pasti akan hidup kembali dan pulih ke keadaan semula. Penguasa surgawi Kaisar Timur berada dalam situasi yang sulit. Su Yun saat ini sudah sulit dibunuh. Dia tidak ingin terlibat dengan Su Yun, tetapi pihak lain tidak akan membiarkannya dengan mudah memasuki dunia kecil untuk bertarung dengan leluhur pedang. Dia harus memikirkan cara untuk menyingkirkan orang yang merepotkan ini. Hualala. Pada saat ini, suara sesuatu yang merobek udara tiba-tiba terdengar. Penguasa surgawi Kaisar Timur mengalihkan pandangannya dan melihat Su Yun bergegas mendekat dengan pedangnya, dengan beberapa pedang terbang berputar-putar di sekelilingnya. Namun, target Su Yun bukanlah penguasa surgawi Kaisar Timur, tetapi mayat roh pemakan. Hem. Wajah penguasa surgawi Kaisar Timur berubah, dia segera memahami niat Su Yun. Devoring Spirit telah lama mati, dan apa yang saat ini melekat pada Devoring Spirit adalah seutas jiwa Kaisar Timur penguasa surgawi. Dia berusaha menggunakan kekuatan Devoring Spirit untuk menghadapi Su Yun, untuk mengurangi konsumsi kekuatannya yang dalam, dan untuk menghemat kekuatannya untuk menghadapi San Wu, leluhur pedang dan yang lainnya. Su Yun jelas merasakan hal ini. Dia pertama-tama akan membunuh Devor yang lemah. Dia berharap untuk menghancurkan jiwa penguasa surgawi Kaisar Timur dalam tubuh Devoring Spirit untuk melemahkan kultifasinya. Itu rencana yang bagus, tapi terlalu jelas. Penguasa surgawi Kaisar Timur mendengus, jarinya bergerak sedikit, dan gumpalan kekuatan yang dalam diam-diam memasuki tubuh Devoring Spirit. Ketika Su Yun mendekati Devoring Spirit, jiwa di dalam tubuhnya segera melarikan diri dan kembali ke tubuh Kaisar Timur Kaisar Surgawi. Pada saat yang sama, tubuh Devoring Spirit tiba-tiba membengkak, seperti balon yang telah ditiup hingga batasnya, lalu meledak dengan ledakan. Su Yun, yang dekat dengan Devoring Spirit, dikirim terbang oleh gelombang Ki di dalam Devoring Spirit, kulit di sekujur tubuhnya terbelah, dan Ki-nya menjadi kacau. Kekuatan yang dalam pada mayat Devoring Spirit telah habis, dan menggunakan kepemilikan padanya hanya membuang-buang energi. Tidak ada nilai di dalamnya, karena itu masalahnya, mari kita ledakan sisa kekuatan yang dalam. Penguasa surgawi Kaisar Timur menatap Su Yun yang linglung, dan melambaikan tangannya lagi. Lengan bajunya jatuh, memperlihatkan lengannya, dan tiga pola bintang muncul di lengannya. Ketika kekuatan yang dalam diaktifkan, pola bintang bergerak sendiri, dan akhirnya digabungkan menjadi satu, melepaskan lingkaran cahaya yang melesat langsung ke awan. Cahaya melesat ke langit, dan awan serta kabut secara otomatis menyebar. Matahari yang terik meredup, dan seluruh langit mulai gelap. Adegan ini mirip dengan pendahulu aktifasi pedang bintang. Namun, dalam hal aura saja, itu jauh dari sebanding dengan Starswad. Namun, dia tetap tidak bisa meremehkan lawannya. Bahkan jika gerakan ini tidak sebanding dengan Starswad, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh Su Yun. Langkah ini kemungkinan besar merupakan pukulan mematikan dari penguasa surgawi Kaisar Timur, dan itu membutuhkan banyak kekuatan yang dalam. Jika dia bisa memblokir serangan ini, bahkan jika dia tidak bisa membunuh penguasa langit Kaisar Timur, dia setidaknya bisa menghabiskan sebagian besar kinya yang dalam, menyebabkan dia mundur. Su Yun berpikir, dan segera membuat rencana untuk menghadapinya. Dia juga mengangkat lengannya dan mengaktifkan pola di lengannya. Beberapa sambaran petir melesat ke langit, dan dia menggunakan kekuatan surga untuk menariknya ke tanah. Saat petir jatuh, beberapa raksasa tulang iblis berdiri di sampingnya. Ki iblis di sekitar tubuhnya menjadi lebih kuat. Mata merah yang dipenuhi dengan niat membunuh itu menjadi semakin merah. Kaisar Timur Penguasa Surgawi mengerutkan kening, dia menatap dingin ke arah Su Yun, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hari ini, tidak peduli apakah itu yang abadi di langit atau raja iblis di tanah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Anda, aku ingin kau mati di sini. Raungan rendah secara bertahap terdengar, tetapi ketika lengannya tiba-tiba turun, pusaran besar segera muncul di langit, dan aura destruktif di dalam pusaran melonjak seperti gelombang. Pakar tertinggi di sekitarnya semua menghentikan senjata mereka dan memandang Kaisar Timur Penguasa Langit. Sungguh kekuatan mendalam yang kuat. Tidak bagus, bocah, cepat pergi. Wajah Zan Wu berubah, dia meraung ke arah Su Yun, dan bergegas menuju Penguasa Langit Kaisar Timur, berniat untuk menghentikan gerakan ini dengan paksa sebelum bisa dilepaskan. Namun, Penguasa Surgawi Kaisar Timur jelas disiapkan. Dia mengaktifkan semacam harta sihir, dan dengan dia sebagai pusatnya, dia menciptakan tujuh cincin dari dinding baja yang sangat keras. Tidak ada yang bisa mendekati tembok, apalagi menyentuh Penguasa Surgawi Kaisar Timur. Kakak Zan Wu, cepat bertahan. Cepat, bertahan. Ahli tertinggi hati manusia berteriak pada Zan Wu dengan sekuat tenaga. Dao Lord Fang Si sudah menyerah untuk menyerang Zan Wu, dan dengan panik mundur bersama rakyatnya sendiri. Saat ini, siapa yang berani bertindak sembrono? Langkah ini bahkan bisa melukai orang sendiri. Semua orang seperti burung yang ketakutan, dengan panik berhamburan ke segala arah. Ketika Realm Master yang masih menunggu kesempatan melihat ini, bagaimana mungkin dia berani ragu? Dia berteriak dengan suara paling keras yang pernah didengar orang-orang di Realm Tree sebelumnya, mundur. Semuanya mundur. Saat Master Realm berteriak, dia mengaktifkan tekniknya dan mengukur tanaman merambat dan pohon yang tumbuh dari tubuhnya. Mereka dengan cepat terjalin satu sama lain dan membentuk penghalang besar. Gerakan aneh dan kepanikan orang-orang di sekitarnya sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya gerakan ini. Tidak dapat menembus dinding besi dan tidak dapat menyentuh penguasa surgawi Kaisar Timur, Zhan Wu hanya bisa menyerah. Dia mengeluarkan mangkuk yang agak transparan dan menyelimuti semua orang. Melihat melalui mangkuk, wajah Zhan Wu dipenuhi dengan penyesalan dan ketidakberdayaan. Orang ini membunuh Deforing Spirit, menyelamatkan leluhur pedang dan Miao Xin Ru, dan membantu mereka berdua melarikan diri ke dunia kecil. Bagi kami, itu bisa dianggap sebagai bantuan, tapi sekarang, aku khawatir dia akan mati di dunia bawah. Zhan Wu menghela nafas tak berdaya. Tuan Zhan Wu, jangan terganggu, teknik mendalam hebat akan segera turun. Men Xin Xi berteriak dengan suara rendah, dan ada gerakan aneh di pusaran air. Ini adalah teknik mendalam yang mengerikan dengan jangkauan yang sangat luas, dan area tempat jatuhnya tampaknya mencakup area seluas 10.000 km di sekitar gerbang alam. Meskipun aktivasi teknik mendalam sangat lambat, dengan jangkauan yang begitu luas, bahkan jika Su Yun ingin melarikan diri, tidak ada tempat untuk lari. Semuanya akan berakhir. Penguasa Surgawi Kaisar Timur bergumam saat bola biru gelap keluar dari pusaran air. Seperti peluru meriam yang ditembakkan dari meriam, peluru itu jatuh ke tanah. Namun, sebelum bola sempat mendarat di tanah, tiba-tiba bola itu meledak dengan sendirinya. Lingkaran riak biru tua memanjang dari permukaan bola dan menutupi tanah. Pada saat ini, kiamat seolah-olah telah meletus. Ekspresi mabuk muncul di wajah penguasa Surgawi Kaisar Timur. Dia dengan santai menyaksikan pemandangan kehancuran, seolah-olah dia sedang menikmatinya, menikmati kesenangan dari segala sesuatu yang dihancurkan. O laki, bersama dengan bola biru tua, ditekan ke bawah. Pepohonan dihancurkan menjadi bubuk, gunung-gunung dihancurkan, sungai-sungai diguncang menjadi gas, dan semua makhluk hidup terbunuh. Semuanya menghilang menjadi ketiadaan, seolah-olah langit telah runtuh. 679 Tanah telah tenggelam hampir 100 meter, dan tanah terbelah menjadi beberapa bagian. Tidak ada satu tempat pun yang utuh, dan semua yang ada di tanah telah berubah menjadi bubuk halus, tidak meninggalkan apapun. Bahkan gerbang alam, yang bermekaran dengan ratusan bunga dan ribuan pohon, hanya tersisa pusaran air berkilauan yang terus berputar, meninggalkan aura spasial yang tidak bergerak. Selain itu, aura ini sangat lemah, jika penguasa langit Kaisar Timur menggunakan lebih banyak kekuatan dan menghancurkan sumber aura spasial, maka dia akan dapat secara langsung memutuskan hubungan antara alam Wanhua dan alam lainnya. Melihat ahli tertinggi, kultivasi mereka kuat, dan mereka telah menggunakan harta sihir kartu truf mereka, semuanya mampu menahan serangan ini, tetapi sebagian besar harta sihir mereka hancur, ki yang dalam banyak dikonsumsi, tubuh mereka terguncang, dan mereka sangat lemah. Dapat dikatakan bahwa setiap orang telah ditebas dengan kejam oleh teknik ilahi penguasa langit Kaisar Timur, dan mereka tidak membedakan antara teman dan musuh. Namun, dari serangan ini, dapat dilihat bahwa penguasa surgawi Kaisar Timur lebih kuat dari orang lain. Tanah dihantam, batu beterbangan kemana-mana, tanah runtuh, dan pemandangannya berantakan. Ketika teknik mendalam memudar, bumi kuning menutupi langit, dan langit menjadi gelap, hampir ke titik di mana terik matahari tidak terlihat. Aura destruktif masih tertinggal di udara, menyebar jauh ke kejauhan. Seluruh alam wanhua terguncang. Di sisi Realm Master, semua orang sudah berantakan, penghalang pohon anggur yang dia buat telah lama hancur berkeping-keping, mayoritas orang Realm Tree di belakangnya mati atau terluka, tidak ada yang selamat, bahkan Realm Master sendiri terluka parah. Jika itu adalah kekuatan pribadinya, meskipun dia tidak akan mampu bertahan dari serangan ini dengan Ki yang dalam, setidaknya dia akan mampu melindungi keselamatannya sendiri. Namun, sebagian besar orang di Realm Tree tidak bisa, jadi dia hanya bisa mengandalkan Ki yang mendalam untuk melindungi semua orang. Melihat kekacauan yang merupakan gerbang alam, mata Realm Master mengungkapkan jejak kelelahan dan ketidakberdayaan. Dia melepas penghalang, berdiri, dan berkata dengan suara rendah, semuanya, kembali ke Realm Tree. Ya, ya pak. Rong Muke, yang penuh luka, berdiri dan berkata dengan lemah. Di udara. Penghalang baja yang melilit Kaisar Timur penguasa surgawi perlahan mundur. Dia menginjak udara dan perlahan berjalan ke depan, sementara pandangannya berhenti di tempat Suyun berada. Itu dipenuhi debu, dan dibalik debu itu ada sosok yang sebesar gunung. Ini adalah tubuh roh tulang iblis yang dipanggil Suyun. Zan Wu dan yang lainnya menyaksikan dengan cemas. Ketika mereka melihat pemandangan ini, ketidakberdayaan dan belas kasihan muncul di wajah mereka. Teknik yang sangat mendalam. Aku khawatir junior itu sudah pergi. Kata Zan Wu Tan. Setelah masalah ini diselesaikan, mari kita lihat apakah kita dapat mengumpulkan tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisiknya untuk memfasilitasi kebangkitannya. Kata Men Shin Si. Mustahil. Zan Wu menggelengkan kepalanya, teknik mendalam yang mengerikan ini, sudah termasuk dalam jajaran teknik terlarang. Serangan semacam ini, selain debu dan uap air, tidak ada masalah lain yang bisa diselesaikan. Apalagi jiwa, aku takut jiwa yang lahir nanti, itu sudah hancur. Setelah mendengar ini, Men Shin Si menundukkan kepalanya. Faktanya, semua orang jelas bahwa di hadapan teknik yang begitu mendalam, kecuali itu adalah keberadaan di atas Kaisar Roh, tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan hidup. Selain itu, target utama serangan penguasa langit Kaisar Timur adalah di mana Suyun berada, dan dampaknya paling kuat di sana. Bahkan seseorang dari basis kultifasi saya akan terluka parah, jika tidak mati, oleh serangan seperti itu. Bocah itu pasti akan mati. Kaisar Timur penguasa surgawi bergumam sambil menatap sosok di dalam debu. Melihatnya masih kaku dan tidak bergerak, dia berbalik dan bergegas menuju dunia kecil yang belum bubar. Sebagai ruang unik yang diciptakan oleh penggarap roh, kecuali penggarap roh mati, dunia kecil tidak akan hilang. Dunia kecil ini diciptakan oleh Zan Wu, dan akan sulit baginya untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Hanya dengan memasuki dunia kecil dia bisa menangkap leluhur pedang. Tetapi, tepat ketika penguasa surgawi Kaisar Timur berbalik, sebuah tangan yang sangat besar tiba-tiba keluar dari debu yang kabur dan meraih ke arah tubuhnya. Apa? Penguasa surgawi Kaisar Timur tiba-tiba berbalik. Sebelum dia bisa bereaksi, tubuhnya dicengkram oleh tangan besar itu. Setelah itu, seluruh tubuhnya ditarik oleh kekuatan besar. Hah? Ketika Zan Wu dan yang lainnya melihat ini, mereka semua berteriak ketakutan. Saat debu berangsur-angsur mengendap, sosok besar itu terungkap di depan mata semua orang. Pada saat ini, roh tulang iblis telah benar-benar meringkuk tubuhnya, membentuk bentuk busur, dan di bawahnya, Su Yun terbaring di tanah, memegang peralatan kekaisaran, terengah-engah saat dia mengaktifkan Ki yang dalam. Meski juga dalam keadaan mengenaskan, yang mengejutkan adalah tidak banyak luka di tubuhnya. Spirit Life Key dari Master Subhuti, pertahanan dari Seventier Imperial Equipment, dan Wan Hua Sid semuanya memberi Su Yun kemampuan yang mengerikan untuk bertahan hidup. Menambahkan perlindungan dari roh tulang iblis, Su Yun sebenarnya mampu menahan gerakan pembunuhan penguasa langit Kaisar Timur. Ini tidak mungkin. Wajah penguasa surgawi Kaisar Timur telah terdistorsi, dia benar-benar lupa untuk berjuang, dan meraung pada Su Yun, kamu hanyalah keberadaan guru roh langit tahap kelima, bahkan jika kamu mendapatkan harta sihir, tidak mungkin bagimu untuk menahan seranganku, kamu bukan orang guru roh langit tahap kelima, kamu menyembunyikan kultifasimu. Siapa kamu? Namun, saat raungannya memasuki telinga Su Yun, yang menyambutnya adalah Cibiran. Hanya sedikit teknik, kamu ingin menghancurkan peralatan magis yang dibuat oleh Tuan Changgu dan Tuan Yinmo. Changgu, Yinmo. Penguasa surgawi Kaisar Timur jelas telah mendengar nama dari dua setan tak tertandingi ini, dan ekspresinya segera berubah. Roh tulang iblis memegang rat penguasa surgawi Kaisar Timur, dan berdiri dengan tubuhnya yang melengkung. Ketika dia berdiri, dia benar-benar memiliki langit di atas kepalanya dan bumi di bawah kakinya. Dia sangat agung. Energi padat dengan gila-gilaan bertindak pada tubuh penguasa surgawi Kaisar Timur, membuatnya sulit untuk melarikan diri. Setelah menggunakan gerakan seperti itu, Ki yang dalam di tubuh Kaisar Timur Kaisar Surgawi telah dikonsumsi lebih dari setengahnya, dan kekuatannya pasti turun drastis. Ini adalah kesempatan langka untuk membunuhnya. Teman-teman leluhur pedang, penguasa surgawi Kaisar Timur tidak lagi memiliki kekuatan yang tersisa. Sementara aku masih bisa menekannya, tolong cepat serang dan bunuh dia. Saat itu, Su Yun berteriak. Ketika Zhan Wu, Men Xinzi dan yang lainnya mendengar ini, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Su Yun. Satu persatu, mereka melepaskan pertahanan mereka dan menyerbu seperti meteor. Abaikan Dao Soverein Fang Shi, bunuh Eastern Emperor Heavenly Soverein dulu. Zhan Wu menggeram. Baiklah. Semua orang berteriak serempak, semuanya dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka mendesak ke arah raksasa itu. Dao Soverein Fang Shi ingin pergi dan menyelamatkannya, tetapi pada saat ini, Zhan Wu dan yang lainnya benar-benar fokus pada penguasa surgawi Kaisar Timur saat mereka menyerbu ke arahnya. Penguasa surgawi Kaisar Timur berjuang dengan gila-gilaan di telapak tangan raksasa itu untuk beberapa kali, tetapi tidak dapat melarikan diri. Dia menoleh dan melihat spirit cultifator yang bergegas mendekat, dan akhirnya, tatapannya tertuju pada Soo Yun yang ada di bawah. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku, penguasa surgawi Kaisar Timur, akan benar-benar kalah dari orang sepertimu hari ini. Sangat bagus, sangat bagus. Men, beritahu aku namamu. Kaisar Timur penguasa surgawi berkata dengan dingin. Apakah kamu ingin membalas dendam padaku? Kata Soo Yun. Pembalasan dendam, kepadamu, Anda tidak memiliki kualifikasi. Maka kamu tidak layak untuk mengetahui namaku. Soo Yun mendengus. Mendengar itu, penguasa langit Kaisar Timur marah, tetapi sekarang bukan waktunya untuk terlibat dengan Soo Yun, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan sebuah batu yang bersinar dengan cahaya merah, lalu membuka mulutnya dan menggigitnya, menyebabkan batu itu pecah. Dalam sekejap, nyala api keluar dari batu dan menelan penguasa surgawi Kaisar Timur dengan kekuatan yang mencengangkan, sepenuhnya menyembunyikan tubuhnya. Ketika nyala api menghilang, penguasa surgawi Kaisar Timur telah menghilang. Ini adalah api void, penguasa surgawi Kaisar Timur pasti telah meninggalkan alam Wanhua dan kembali ke pulau Kaisar Timur. Zan Wu berhenti dan berkata dengan suara rendah. Aku tidak pernah mengira orang ini akan sangat ketakutan. Jika situasinya tidak baik, dia akan kabur. Men Xinzi mendengus dan berkata dengan jijik. Penguasa surgawi Kaisar Timur pergi, tetapi masalahnya belum selesai. Zan Wu dan Men Xinzi segera mengarahkan tombak mereka dan mengarahkannya ke Dao Soverein Fang Shi. Namun, hal-hal telah terjadi seperti ini, Raja Hantu yang mengerikan telah mati, pemakan roh dibunuh oleh Su Yun, dan penguasa surgawi Kaisar Timur telah melarikan diri tanpa jejak. Kekuatan orang-orang di pihak mereka tidak mampu melawan Zan Wu dan yang lainnya, jadi meskipun mereka terus bertarung, tidak akan ada hasil. Ini tidak akan menjadi akhirnya. Dao Soverein Fang Shi berteriak, menoleh dan bergegas menuju gerbang alam. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua mundur, tidak lagi berkelahi. Dengan semua ahli mati, orang yang tersisa tidak cukup untuk melawan Zan Wu. Selain pergi, mereka tidak punya pilihan lain. Jangan pergi. Men Xinzi ingin mengejar, tetapi dihentikan oleh Zan Wu tepat waktu. Sekarang bukan waktunya untuk terlibat dengan mereka, luka leluhur pedang dalam bahaya, kita harus segera menuju ke dunia kecil untuk memeriksa situasi leluhur pedang. Mendengar itu, Men Xinzi menyadari dan buru-buru menganggupkan kepalanya, benar, ayo cepat pergi dan lihat bagaimana lukanya. Dengan mengatakan itu, dia buru-buru terbang menuju dunia kecil. Saat itu, roh tulang iblis menghilang, dan seluruh dunia kembali hening. Namun, Su Yun, yang mengaktifkan roh tulang iblis, jatuh ke tanah. Melihat itu, semua orang berhenti di jalurnya. Kalian pergi dulu, aku akan melihat adik laki-laki ini. Zan Wu berteriak, lalu terbang menuju Su Yun. Setelah mendarat di tanah, Zan Wu segera membantu Su Yun, dan menanamkan kekuatan yang dalam ke dalam tubuhnya, memelihara tubuhnya yang layu. Setelah beberapa saat, Su Yun akhirnya membuka matanya. Terima kasih. Su Yun berkata perlahan. Seharusnya aku yang mengatakan itu padamu. Wajah Zan Wu menunjukkan senyuman, dan jejak kekaguman, meskipun Anda mengenakan harta sihir pelindung, itu tidak berguna melawan orang-orang dari kultivasi kami. Anda hanya berada di tahap kelima dari Master Roh Langit, tetapi Anda telah membunuh keberadaan Kaisar Roh Tahap Kedua, dan bahkan mengusir seorang ahli tertinggi seperti penguasa surgawi Kaisar Timur. Jika catatan pertempuran semacam ini menyebar, itu akan cukup untuk mengejutkan seluruh alam semesta. Ini bukan yang aku inginkan. Su Yun menggelengkan kepalanya, dan menyeret tubuhnya yang lemah untuk berdiri. Dia hanya kelelahan, dia tidak memiliki banyak luka, dan bahkan jika ada, dia akan dapat pulih dengan dukungan Ki yang mendalam dari tuannya dan benih Wan Hua. Aku baik-baik saja, hanya saja Ki ku habis, kamu harus segera pergi dan melihat bagaimana leluhur pedang itu. Begitu tubuhnya rusak, badai pedang akan meletus, dan situasinya akan diluar kendali. Su Yun berkata dengan lemah. Kamu benar. Zan Wu mengangguk, dan segera berdiri, adik, kamu bisa istirahat di sini, aku akan pergi ke dunia kecil untuk melihat leluhur pedang, jangan khawatir, kami akan mengurus ini, setelah menyelesaikan leluhur pedang, aku akan segera datang. Dengan itu, dia terbang ke dunia kecil. 680. Setelah Zan Wu memasuki dunia kecil, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Su Yun duduk bersila di tanah dan bermeditasi. Spirit Life Ki yang berputar di sekitar tubuhnya mulai berkumpul menuju titik di sampingnya, semakin banyak berkumpul, menjadi semakin padat. Akhirnya, itu berubah menjadi daun asal bodi dan melayang di depan Su Yun. Daun hijau bergoyang dan perlahan jatuh ke tanah. Saat daun itu menyentuh tanah, ia bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah itu, sesosok muncul dari dalam cahaya. Melihat lebih dekat, dia melihat bahwa orang ini adalah guru subhuti. Menguasai. Su Yun hendak berdiri dan memberi hormat, tetapi dihentikan oleh tuannya tepat waktu. Kamu telah menghonsumsi banyak Ki yang dalam, jadi kamu harus pulih sedikit dulu. Kamu tidak perlu melakukan formalitas ini. Setelah Master selesai berbicara, dia mengeluarkan pil yang bersinar dengan lampu hijau zamrut dan menyerahkannya kepada Su Yun. Ambil. Terima kasih Tuan. Tanpa ragu, Su Yun mengambil pil itu dan menelannya, sama sekali tidak menanyakan tentang efek pil itu. Begitu pil masuk ke perutnya, itu bisa dicerna. Itu seperti setegup mata air manis, mulai menyehatkan setiap bagian tubuh Su Yun, menyebabkan tubuhnya yang sangat lemah dengan cepat dipenuhi energi. Wajah pucat Su Yun juga bersinar dengan sedikit cahaya. Sekarang musuh leluhur pedang telah diusir, misimu telah selesai, dan apa yang terjadi selanjutnya bukanlah sesuatu yang harus kamu pertimbangkan. Su Yun, kamu harus dapat meninggalkan alam wanhua dan kembali ke dunia bela diri tertinggi. Kamu tidak perlu mengganggu masalah di sini lagi. Tuan, apa maksudmu dengan itu? Su Yun bertanya, bingung. Ada banyak orang yang memata-matai alam wanhua, dan musuh leluhur pedang hanya tertarik dengan sengaja oleh orang-orang serakah ini. Sekarang pertempuran telah berakhir, akibatnya kedua belah pihak terluka, bagaimana mungkin orang-orang itu tidak bergerak di alam wanhua. Gerbang alam belum dihancurkan, jadi saya berharap orang-orang ini akan segera menyerbu alam wanhua. Yang harus Anda lakukan adalah segera meninggalkan tempat ini, untuk menghindari keracunan, kata tuannya. Mendengar itu, wajah Su Yun langsung menjadi cemas, mungkinkah orang-orang ini masih belum menyerah. Tuhan, saya harus memikirkan cara untuk menghentikan mereka. Bagaimana hati seseorang bisa terpuaskan? Lebih jauh lagi, dengan keadaan Anda saat ini, bagaimana Anda bisa menghentikan mereka? Dengan kekuatan Anda sendiri, Anda tidak dapat mengubah fakta ini. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah meninggalkan tempat ini dan melindungi diri Anda sendiri, sehingga mereka yang peduli dan mencintai Anda tidak akan khawatir. Tetapi, kamu adalah orang yang setia, tetapi masalah alam wanhua pada akhirnya adalah masalah alam wanhua, seberapa banyak yang dapat kamu lakukan. Ayo cepat pergi. Guruku menghela nafas. Su Yun berpikir sejenak, menghembuskan nafas, menganggup, berdiri dan menangkupkan tinjunya, Tuan, murid ingin pergi melihat leluhur pedang terlebih dahulu. Baiklah. Guru Subhuti mengulurkan tangannya lagi dan menyerahkan sehelai daun hijau kepada Su Yun. Gerbang alam telah dikelilingi oleh tiran, kamu tidak bisa pergi dari sana. Ketika pertemuan dengan leluhur pedang selesai, kamu dapat merobek daun ini dan itu akan mengirimmu ke dataran suci bela diri tertinggi. Terima kasih Tuan. Su Yun mengambil daun hijau itu dan memegangnya erat-erat di tangannya. Kemudian, dia melangkah maju dan terbang menuju dunia kecil di langit. Menabrak. Dia dengan cepat memasuki dunia kecil. Master Subhuti yang berada di bawah menatap Su Yun, lalu berbalik dan berjalan perlahan ke depan. Secara bertahap, sosoknya menghilang ke dalam kehampaan. Di dunia kecil. Nenek moyang pedang duduk di tengah, sementara Zan Wu, Miao Xin Ru dan para ahli lainnya duduk bersila di sekelilingnya. Semua tangan mereka membentuk telapak tangan dan tercetak di tubuhnya, seolah-olah mereka menanamkan kekuatan yang dalam padanya. Dunia kecil itu benar-benar sunyi, itu adalah hamparan putih yang luas, tidak ada apa-apa di sini. Tempat ini bisa dikatakan sangat berbeda dari dunia Namong Wen Tian. Tempat ini untuk sementara diciptakan oleh Zan Wu sebagai tempat berlindung, dia tidak punya waktu untuk melakukan terlalu banyak. Su Yun mendukung tubuhnya yang lemah dan berjalan mendekat, hanya untuk melihat bahwa Zan Wu dan yang lainnya memiliki wajah khawatir, semuanya memiliki ekspresi serius, dan leluhur pedang di tengah, meskipun ia terbungkus dalam kekuatan misterius yang sangat besar, tubuhnya yang rusak masih belum membaik. Semuanya, menyerahlah. Saat itu, leluhur pedang tiba-tiba membuka matanya dan berkata perlahan. Tidak, kita tidak bisa menyerah begitu saja. Mata Miao Xin merah saat dia berbicara dengan nada terisak. Melihat itu, leluhur pedang tidak bisa menahan tawa pahit, mengapa kamu sedih? Ini tidak seperti aku akan mati. Apa yang Anda coba selamatkan sekarang hanyalah tubuh sementara saya. Mendengar itu, Zan Wu menghela nafas, tetapi jika kamu tidak memiliki tubuh ini, kemana kamu harus pergi? Sword Storm pelindungmu terlalu kuat. Begitu tidak ada ruang untuk menyegel Anda, badai ini akan menghancurkan dunia manapun. Aku serahkan pada takdir, jika itu benar-benar tidak berhasil, aku akan tinggal di dunia kecilmu. Bagaimana itu bisa terjadi? Dunia kecil tidak bisa bergerak. Jika Anda tinggal di sini, penguasa langit Kaisar Timur dan yang lainnya pasti akan datang mencari Anda di masa depan untuk membalas dendam. Terlalu berbahaya bagimu untuk tinggal di sini. Kata Men Xin Xi. Itu benar, leluhur pedang, kamu tidak bisa tinggal di sini. Jika kamu mau, kembalilah bersamaku ke Gritsun Mountain. Miao Xin ragu sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah. Tidak perlu, itu hanya akan membuatmu kesulitan. Nenek moyang pedang menggelengkan kepalanya, selain itu, saat ini aku hanya seutas jiwaku. Jika aku tidak mengumpulkan seluruh jiwaku, aku akan selalu seperti ini, dan akan sulit bagi badai pedang untuk menahan diri. Kami akan memikirkan cara untuk membantumu bangkit kembali. Terima kasih. Nenek moyang pedang berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah orang-orang di sekitarnya. Suyun menarik nafas ringan dan berjalan mendekat. Nenek moyang pedang memandang Suyun, dan mengungkapkan senyuman. Untuk beberapa alasan, angin sepoi-sepoi bertiup melalui dunia kecil, dan rambut seputih salju bergoyang bersamanya. Nenek moyang pedang. Suyun memanggil. Suyun, bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Suyun menggelengkan kepalanya, dalam pertempuran ini, dengan bantuan seputih guru agung Saint Martial Secret Line Agung, kekuatan hidup tubuh fisik saya sangat kuat, saya tidak akan mati dengan mudah. Itu bagus. Nenek moyang pedang menganggupkan kepalanya, di masa depan, ketika saya bangkit kembali, saya secara pribadi akan pergi ke dataran Suci Bela Diri Tertinggi dan memberi hormat kepada Guru Subhuti. Leluhur pedang? Siapa adik laki-laki ini? Kenapa dia membantumu? Zan Wu memandang Suyun dan mau tidak mau bertanya. Ini adalah pertama kalinya orang-orang ini melihat Suyun, dan mereka tidak mengenalnya. Kekuatan Suyun tidak dianggap kuat, dia berada di tahap kelima dari Master Roh Langit, tetapi tahap kelima dari kultivasi ini telah berturut-turut mengalahkan keberadaan Kaisar Roh, menyebabkan semua orang terkejut dan terkejut, dan memiliki minat yang kuat pada Suyun. Mendengar itu, senyum di wajah leluhur pedang menjadi semakin lebar. Nama belakang orang ini adalah Suyun, dia berasal dari sekte pedangku, dia adalah murid dari sekte pedang tanpa batasku. Apa? Zan Wu terkejut. Apakah dia muridmu? Jika itu muridmu, bagaimana dia bisa memiliki metode seperti itu untuk membunuh Kaisar Pemakan Roh? Kakak laki-laki, apakah Anda memberinya harta? Men Shinzi bertanya. Nenek moyang pedang menggelengkan kepalanya, saya malu untuk mengatakannya, selain seni pedang sarung pedang, saya tidak mengajarinya hal lain. Omong-omong, sekte pedang saya telah mengecewakannya. Pedang leluhur, tolong jangan katakan itu, hanya saja murid ini tidak cukup terampil. Suyun segera berkata, bakatmu sangat bagus, dan kamu juga pekerja keras. Ketekunanmu sangat berharga. Jika kamu bertemu dengan seorang guru besar, aku khawatir keberuntunganmu akan jauh lebih dari ini. Kata leluhur pedang. Suyun tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menangkupkan tinjunya. Pedang leluhur, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini, kita harus memikirkan cara untuk menenangkanmu. Dunia kecil ini tidak dapat dipertahankan lama, kamu harus menemukan tempat yang aman untuk tinggal. Saat ini, Miao Xin angkat bicara. Itu benar. Suyun menganggupkan kepalanya, leluhur pedang, ketika murid baru saja masuk, tuanku memberitahuku bahwa semua kentang goreng kecil dari seluruh dunia sudah gelisah dan berencana untuk menyerang alam Wan Hua. Tempat ini akan segera dipenuhi dengan api perang, leluhur pedang, kamu harus segera pergi. Oh, leluhur pedang sedikit terkejut. Di sisi lain, Men Xin Xi dan yang lainnya mendengus. Itu hanya sekelompok kentang goreng kecil, apa yang harus ditakuti? Apakah mereka berani bersikap kejam di depan kita? Lihat apakah aku tidak menghancurkan mereka semua? Men Xin Xi, jangan bertindak sembarangan. Zhan Wu berkata dengan acu tak acu, Kaisar Timur Penguasa Langit dan yang lainnya belum mati, dan mereka pasti tidak akan menyerah pada leluhur pedang. Kali ini, mereka tahu bahwa jiwa leluhur pedang ada di sini, dan pasti akan kembali di masa depan, kita harus menghemat kekuatan kita untuk menghadapi mereka. Mendengar itu, Men Xin Xi mengangguk. Mendengar itu, Su Yun berdiri dan membungkuk dalam-dalam ke arah Zhan Wu. Kata-kata Tuan Zhan Wu memang masuk akal, tapi Su Yun masih berharap guru bisa membantu Su Yun. Kamu adalah penerus leluhur pedang, jadi kamu adalah salah satu dari kami. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan ragu untuk mengatakannya. Semua orang di sini adalah orang bijak hebat dari miriat Heaven's Realm, orang berkemampuan puncak, dengan nama yang mengguncang dunia. Hari ini, Alam Wan Hua telah bertemu dengan malapetaka yang tak terduga. Itu adalah kemalangan semua makhluk hidup, meskipun Su Yun bukan orang baik, tapi dia masih tahu bagaimana membalas kebaikan. Jika bukan karena bantuan Tuan Alam Wan Hua, Su Yun pasti sudah lama meninggal. Oleh karena itu, Su Yun berharap semua orang di sini bisa keluar dan mengintimidasi kentang goreng kecil yang mencoba bergerak di Alam Wan Hua, dan biarkan mereka mundur. Zhan Wu Wen berpikir keras. Men Xin Xi berteriak, Adik laki-laki, saya mengerti maksud Anda, tetapi kita masih perlu menyimpan kekuatan kita untuk menyelesaikan leluhur pedang, saya khawatir bantuan ini, saya khawatir. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, aku sudah punya ide. Saat itu, leluhur pedang tiba-tiba berbicara. Mendengar itu, semua orang memandangnya. Nenek moyang pedang bertanya, Su Yun, apakah pedang kematianmu itu masih ada? Su Yun segera menurunkan pedang kematian dari punggungnya. Nenek moyang pedang mengambilnya dan menatap pedang kematian itu, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman. Badai pedang adalah badai pelindung saya, meskipun dapat melindungi jiwa saya pada waktunya, itu juga membawa saya segala macam ketidaknyamanan. Semuanya, jika saya menghilangkan badai pelindung, saya dapat tinggal di alam Wan Hua, bukan? Apa? Mendengar itu, Miao Xin langsung menjadi cemas, tidak, badai pelindung adalah sumber kekuatanmu. Tanpa ini, kekuatanmu akan melemah lagi, bagaimana kamu akan melindungi dirimu sendiri. Aku khawatir keberadaan guru roh langit akan cukup untuk membunuhmu. Tapi tanpa badai pelindung, aku bisa bersembunyi dengan mudah, bukan? Saya bisa tinggal dan pergi sesuka saya, dan tempat manapun bisa menjadi tempat berlindung saya. Leluhur pedang tertawa, dia kemudian mengulurkan tangannya dan meraih bilah pedang kematian. Su Yun, hari ini, saya telah menyegel badai pedang pelindung saya ke dalam pedang kematian. Pedang kematian adalah pedang yang sangat istimewa, kekuatannya cukup untuk menahan badai ini, saya harap semua ini dapat diselesaikan. Dengan mengatakan itu, telapak tangan mulai bersinar, dan seluruh tubuh leluhur pedang mulai beriak dengan lingkaran cahaya. Melihat itu, semua orang tercengang. Su Yun juga sangat heran. Kemarilah. Saat ini, leluhur pedang berkata lagi. Su Yun dengan cemas berjalan mendekat. Nenek moyang pedang mengulurkan tangannya yang lain dan menekannya ke dada Su Yun. Masalah hari ini, semua karena ketidakmampuanku. Pemakan roh dan penguasa surgawi Kaisar Timur adalah makhluk tertinggi. Kamu tidak boleh melawan mereka, meskipun hidupmu tidak dalam bahaya. Sebagai leluhur, aku masih gagal dalam tugasku. Su Yun, aku akan menempatkan metode untuk membuka segel badai pedang di hatimu jika kamu membutuhkannya di masa depan. Gunakan saat kamu membutuhkannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mendengar itu, hati Su Yun melonjak, leluhur, ini. Aku percaya padamu, dan aku tahu karaktermu. Kecuali kamu tidak punya pilihan lain, kamu tidak akan sembarangan menggunakan jurus ini. Tapi, kamu masih memiliki keluarga untuk diselamatkan. Kamu masih memiliki urusan yang belum selesai. Jangan ragu, terimalah. Kata leluhur pedang dengan serius. Su Yun membuka mulutnya, tapi akhirnya mengangguk. Lingkaran cahaya terus muncul, dan setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, secara bertahap melemah.